Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi dengan gantungan channel ya oke bro pada video kali ini ada yang berbeda bro pada video sebelum-sebelumnya kita sempat dapat hadiah juga ya sempat hadir dari telekomsel nah sekarang bro karena kemarin sedikit ada permasalahan motornya yang Honda edv kita dapat ya Nah itu ternyata dari pihak telekomsel ada kebijakan karena memang dari periode bulan Mei 2021 kita dapat itu semenjak kita sampai sekarang plat nomor sama PPKP belum dapat bro jadi setelah kita cross-check ke telekomsel ternyata dari pihak vendor vendor yang pembelian pembelian motor ya maksudnya dari pihak telekomselnya dengan vendor itu ada bermasalah ada permasalahan sehingga kebijakan telekomsel mengganti motor tersebut dengan unit baru atau motor edv baru dan kita ditawari memilih warna karena memang sebelumnya bermasalah telekomsel sama vendor yang motor yang kita sekarang di rumah ya jadi boleh ditukar gitu dan sekarang sudah info lagi dari telekomsel motor sudah sampai nih bro unit penggantinya di grapari csb cerbonnya jadi kita mau ngambil mau tukar unitnya nih untungnya produk kebijakan seperti itu mudah-mudahan nanti setelah ditukar unitnya dan SDNK BPKB nya cepat keluar dan katanya memang yang periode Mei hadiah yang dapat motor mungkin juga mobil juga ya yang dapat mobil itu BPKB sama SDNK nya mungkin bermasalah juga di produk itu karena mungkin vendornya sama jadi yang periode berbarengan dengan kita itu akan diganti unitnya yang baru dari telekomsel jadi mereka mengadakan vendor baru untuk pengadaan yang unitnya yang baru bro oke langsung aja kita cus daripada penasaran temen-temen unitnya seperti apa jadi jangan lupa like dan subscribe ya bro ya sebelumnya dan kita langsung menuju ke grapari jadi kita cus nah ini bro kelengkapannya kemarin kan ya kita helmnya juga ditukar jadi dibalikin helmnya karena kita gak punya apa namanya gak punya kadusnya udah rusak jadi yaudahlah boleh kata yang penting helmnya ini belum pernah kita pakai sama sekali bro ini plat nomernya kita masukin ini garaman dan ini motonya nih oke bro jadi ini kita ceritanya kehujanan jadi meneduh karena enggak bawa wajah hujan bro ini dia hujannya lumayan beres sedikit tanah dulu ya nanti setelah terdung kita kita langsung cus otw bro oke bro sekarang udah terang jadi kita langsung cus lagi aja yuk kita langsung otw lagi yuk jaga terang bro oke jadi ini ceritanya kita hujanan lagi jadi kita harus cus lagi dulu matanya jadi basah bro tapi enggak papa ini bahkan kita cuci tapi basah dia si ibu negara dan kecil oke bro jadi kita udah sampai nih ceritanya ini keraparinya kita tinggal mau masuk ke dalam sana cuman masalahnya kan ini no motor belum ada port nomor nih jadi kita nanti apa akan konsultasi dulu ke pihak rapari kita mau parkir dimana ini ada motor masuknya ada sana bro cuman kan memang enggak bisa ya kalau nggak dapat tempat dimulakan nggak bisa masuk motor jadi kita mau kombinasi dulu bro oke bro kita udah sampai di telekomselnya kita mau masuk ke dalam nih nah ini dia bro spoiler motornya karena kemarin memang kita disuruh milih warna dan kita pilih warna putih ini bro spoilernya bro ini nggak usah dirim aja nih bro tadi kan yang merah yang kita ini yang putih bro oke bro ini prosesi serah terimanya unit yang baru diganti yang yang lama yang merah ini mau ngetes dulu kuncinya ini prosesi angkut motornya bro dari telkom dari kantor krepa bahwa ritelkom mau dia ikut keluar jadi cuman jalannya atau tangga-tangga gini nih jadi agak repot harus dua orang nah itu motornya jalan Hai yang di warna putih bro ya ini dia lewat sini bro ini harus diangkat ke motornya nih diangkat ini bro motornya ya prosesinya oke bro seperti biasa tadi kita habis ngambil unit motornya itu bensinya kan ya biasa ya cuman berapa dan gede-gede sekarang kita udah isi bro jadi kita setiapnya habis ngisi bensin nah ini dia kilometernya masih low bro masih baru 3 km 3,7 meter baru kita isi bro oke kita lanjut perjalanan pulang bro ya oke bro ini dia unitnya sudah sampai rumah lupa ya kemarin kita shoot karena memang kehujanan kemarin bro posisinya jadi baru pagi ini baru pagi ini kita reviewnya bro ini dia unitnya bro ganti ya jadi dari merah ke warna putih ini karena kemarin kita hujanannya jadi kotor semua nih bro kotor semua oke terima kasih banget buat telkomsel yang udah nuker motor kita yang merah jadi yang putih bro yang baru ya jadi kemarin udah sempet hampir satu tahun setengah tahun lebih lah plat nomor belum turun dan sekarang diganti lagi sama unit baru mudah-mudahan cepat plat nomornya turun nih di dua atau tiga bulan lah bisa turun cuman kalau kita lihat lebih pendek daripada sebelumnya yang sebelumnya lebih tinggi yang merah ya karena keluaran pertama bro ini kayak lebih kecil gitu lebih ramping Oke Bro sekian dulu video dari gandengan channel ya jangan lupa like and subscribe dan mudah-mudahan teman-teman di rumah juga dapat kesempatan mendapatkan hadiah langsung dari telekomsel mudah-mudahan dapet mobil juga ya Bro ya Oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh